Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilhammaris Selamat datang di channel Pernomontes Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum animasi Sising Chi Season 5 episode 37 terbaru Yang udah tayang animasinya Setelah kemarin kita udah buat spoilernya ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Kali ini Suma benar-benar akan menyerang Tata Gata Dengan serius Tanpa ragu Ia pun melancarkan tebasan pisaunya kepada Tata Gata Akan tetapi Tata Gata masih dengan mudahnya Balik memukul Suma Malah Tata Gata pun menyuruh Suma Untuk mengerahkan amarahnya Tantangan itu membuat Suma jadi kesal Ia pun segera meningkatkan serangannya Dengan mengeluarkan jurus pembunuhan berantai Asura Tepasan yang cepat dan brutal pun segera ia tembakan Kepada Tata Gata Tapi jelas Tata Gata masih dengan lihainya Menghindari serangan-serangan dari Suma Hal itu tampaknya benar-benar Memancing emosi Suma Api tempur merahnya Kini mulai terbakar dari tubuhnya Kekuatan Suma pun langsung melonjak secara signifikan Dan tanpa basa-basi Suma pun segera menyerang dengan sangat membabi buta Tata Gata pun mulai waspada dengan peningkatan kekuatan Suma kali ini Tata Gata pun dengan sikapnya segera menangkis semua serangan Suma Pertarungan pun mulai jadi sengit Akan tetapi Suma pun tak mau menyerah begitu saja Ia pun kini benar-benar Akan mengeluarkan kekuatan pamungkasnya Seketika muncul aliran listrik yang deras dari goberan api tempur di tubuhnya Dan dengan segala kekuatannya Suma pun kini mulai menembakkan kedua pisaunya Pisau yang telah terbakar oleh api merah itu Kini berputar dengan sangat gila seperti gasing Dan secara instan jumlahnya menjadi banyak tebasan Tebasan itu segera menyerbu Tata Gata Hal ini membuat Tata Gata tak mempunyai celah Sehingga memaksa Tata Gata untuk segera merilis berisai cahaya Buddha Bula cahaya terang pun meledak Disertai dengan gerakan lincah Tata Gata Yang memblokir seluruh serangan-serangan kombo dari Suma Dan kini Serangan Suma yang telah terblokir Membuat kedua pisaunya pun terbang kembali ke tangannya Suma pun tak mau menyerah begitu saja Akan tetapi Dengan cepat Tata Gata pun mengunci gerakan Suma Dan melumpuhkannya Suma pun kini jadi tak berdaya Ketika Tata Gata dengan cepat Mengempaskan pisau Suma Dan memojokkan Suma Tata Gata pun tanpa pikir panjang Segera melancarkan pukulan Buddha Hanya Dan Yang ternyata Tata Gata seperti yang kita tebak Iya Pastinya tak akan membunuh Suma Sebaliknya Pertangkaran mereka ini digunakan Tata Gata Untuk memberikan pelajaran kepada Suma Tata Gata pun langsung menjelaskan Bahwa dengan amarah asurannya Memang kekuatan Suma akan meningkat pesat Akan tetapi Bersamaan dengan itu Kesabaran dan ketenangan Suma akan menghilang Sehingga Tata Gata mengaku sangat mudah Untuk menemukan kelemahan dari Suma Mendengar hal itu Suma pun jadi terkejut Amarahnya pun kini dengan cepat meredah Ia pun jadi berpikir kembali tentang semua ilmu yang selama ini ia pelajari dari Tata Gata Sambil mengambil pisau Suma Tata Gata pun lanjut mengatakan bahwa benar Bahwa Suma harus berjuang untuk bangsanya Akan tetapi Langkah yang terbaik untuk saat ini Suma harus tetap tenang Karena jika Suma membuang-buang waktu seperti itu Maka hanya akan menyebabkan lebih banyak bangsanya mati dengan sia-sia Ucap Tata Gata Sambil memberikan kembali pisau itu kepada Suma Suma yang telah kembali kepada akal sehatnya pun Kini hanya bisa bertanya-tanya Apa yang harus dilakukannya Tata Gata pun segera menenangkan Suma Dan mengatakan bahwa yang harus Suma lakukan adalah Jangan terlalu banyak berpikir Dan tiba-tiba saja dari atas langit Kini muncul ayah Suma yang sedang menunggangi kendaraannya Kedatangan sang Raja Gila itu membuat Suma dan Tata Gata sangat terkejut Raja Gila kini segera mendarat dengan dingin di hadapan mereka berdua Dengan tatapannya yang tajam Ia pun mengatakan kalau Tata Gata memang benar-benar Mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan Suma Akan tetapi apakah Suma saat ini benar-benar Mempunyai kesempatan untuk hidup Karena harusnya yang hanya berhak mengambil keputusan Adalah parlemen Asura Raja Gila pun dengan tegas menyuruh Suma Untuk kembali pulang bersamanya Jelas Suma tak punya pilihan lain Dia harus menuruti apa yang dikatakan oleh ayahnya Suma pun hanya bisa menunduk Dan akan melangkahkan kakinya menuju ayahnya Tapi Tata Gata pun segera menahannya Ia pun dengan tegas balas mengatakan Bahwa sejak ia membawa pergi Suma Maka hanya ialah yang berhak memutuskan Kapan Suma kembali pulang Hal itu jelas membuat Raja Gila pun jadi merasa kesal Ia adalah sang Raja Asura Ia tak akan membiarkan seseorang pun ikut campur Dalam urusan Asura Termasuk Tata Gata Dan tanpa pikir panjang Raja Gila pun langsung melayangkan tebasannya Raja Gila kini telah memutuskan Bahwa masalah ini hanya bisa diselesaikan dengan pertarungan Tata Gata pun kini mulai waspada Karena menurutnya dengan bertarung dengan Raja Gila saat ini Maka itu hanya akan membuat medan peperangan semakin memanas Tapi Di saat Tata Gata masih berpikir keras Raja Gila kini sudah terburu melesat Untuk melayangkan pedang iblisnya Jelas Tata Gata kini tak punya pilihan lain Caya emas Buddha pun segera ia salurukan ke kedua tangannya Tata Gata benar-benar tak bisa meremehkan serangan Raja Gila ini Dan di saat mereka berdua hampir saja berbenturan Tiba-tiba saja Sebuah tongkat emas legendaris raksasa kini menghantam tanah disitu dengan keras Jelas kedatangan itu membuat kejutan luar biasa Karena itu adalah Sun Wukong Sang Raja Kera MC kita guys Sun Wukong dengan percaya diri Diri dibucuk tongkat ruinya Dan segera menyapa semua yang ada disitu Rasa keheranan dan keterkejutan kini sangat nampak di wajah Raja Gila Tata Gata dan Suma Jelas hal itu disebabkan oleh Sun Wukong Yang kali ini datang dengan wujud yang berbeda dari sebelumnya Sun Wukong pun dengan pedenya mengatakan Kalau memang ia telah kembali ke wujud aslinya Yang gagah dan tampan Sun Wukong pun tanpa ragu kini menjulurkan tongkat emasnya kepada Raja Gila Agar Raja Gila memenuhi janjinya di waktu itu Dimana saat itu Saat Sun Wukong mengambil pedang surga di reruntuhan Asura Raja Gila menantang Sun Wukong Untuk kembali menantangnya setelah Sun Wukong menjadi lebih kuat di masa depan Dan memang kali ini Setelah Sun Wukong mendapatkan kembali tubuh aslinya Ia merasa kekuatannya menjadi jauh lebih kuat Dan tak mau berlama-lama lagi Mereka pun saling melancarkan kekuatan dari senjata andalannya masing-masing Tongkat roi dengan aura tempur merah Dan pedang iblis dengan aura tempur ungu Kini segera bertabrakan dengan sangat keras Suara benturan logam yang bising seketika menggema di tanah yang luas itu Mereka pun saling beradu tebasat dengan sangat sengit Bahkan Sun Wukong kini tanpa ampun Segera melancarkan pukulan kingkongnya Yang langsung mengeprek Raja Gila di dinding bukit Tetapi pukulan keras dan brutalnya itu tampaknya belum membuatnya Raja Gila terluka sedikit pun Hal itu hanya membuat api amarah di tubuh Raja yang unik itu semakin terbakar Raja Gila kini mulai serius dan yang bertekad akan segera menunjukkan kekuatan yang sebenarnya dari Asura Sun Wukong pun dengan pedenya menanggapi bahwa itu hanyalah lelucon Kata-kata provokasi otomatis keluar dari mulutnya Bahwa kekuatan Raja Gila hanyalah suatu hal yang sepele di mata Sun Wukong Mereka pun kini saling serang kembali Dentuman-dentuman keras meracalela Sun Wukong tanpa ambil pusing juga melayangkan pukulan tongkat kingkongnya yang benar-benar dasyat Ledangan besar pun muncul dari kekacauan ini Tapi segera Wukong pun jadi sedikit terkejut Karena ternyata Raja Gila masih sanggup menanggis pukulan andalan Wukong ini Amarah Raja Gila pun kini menjadi semakin meningkat Debasannya kini menjadi semakin brutal Dengan peringas yang bertekad akan menekan Wukong Hal itu tampaknya disadari oleh Wukong Terbukti Sun Wukong tampaknya mulai bekerja lebih keras untuk menghadapi serangan-serangan itu Tapi jelas Sun Wukong tak gentar sedikit pun Dia dengan entengnya memancing Raja Gila Dengan terus mengecek Raja Gila agar Raja Gila mengerahkan kekuatan penuhnya Pertarungan pun semakin sengit Sun Wukong kini juga tak bisa main-main lagi Ia pun kini dengan riang mengeluarkan salah satu jurus andalannya lagi Yaitu jurus memperbanyak diri Seketika tubuh Wukong kini menjadi enam Dan tanpa ragu lagi Kelima tubuh Wukong itu segera menyerbu Raja Gila Petarungan kini menjadi semakin seru Serangan bertubi-tubi Wukong Tampaknya kini benar-benar membuat Raja Gila bekerja keras Menghadapi hal ini Raja Gila pun dengan cepat memutar tebasannya seperti gasing Dan tak menunggu lama Serangan itu mampu menghabisi seluruh tubuh bayangan Wukong Tapi hal itu segera dimanfaatkan Wukong Untuk diam-diam menepas Raja Gila dari belakang Dan tak disangka Tubuh Raja Gila ternyata sangat kuat Sehingga pukulan keras Wukong Tak mampu untuk melukainya sedikit pun Hal itu jelas cukup mengejutkan Wukong Apalagi tiba-tiba saja Raja Gila yang semakin kesal Kini amarahnya semakin terbakar Dan balik menyerang Wukong Dengan tebasan-tebasan yang rapat dan dasyat Tepasan-tebasan itu cukup untuk membuat terlempar mundur Bahkan kali ini Tanpa mengayunkan kedua pedangnya Tubuhnya terus menembakkan tebasan-tebasan yang liar Tapi Wukong yang juga mempunyai tubuh abadi Tampaknya tak jadi masalah dengan itu Justru Wukong pun semakin tertantang Dan ia terus memprovokasi Raja Gila Dengan mengatakan kalau Raja Gila saat ini Belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya Dan benar saja Raja Gila pun tampaknya kini benar-benar marah Matanya kini jadi sangat dingin Dan dengan sekuat tenaga Ia pun segera mengerahkan kekuatan aura asura yang sangat besar Kekuatan itu membentuk bola ungu yang besar Wukong yang telah terjebak masuk kini sangat kaget Karena tiba-tiba saja ia merasakan tekanan berat yang luar biasa Ia saat ini benar-benar tak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali Seolah-olah ada tekanan paksa yang tak kasat mata Dan memang Ini adalah kekuatan unik andalan dari Raja Gila Dimana kekuatan itu akan membekukan lawan Seolah-olah waktu menjadi berhenti Raja Gila pun mulai berjalan mendekati Wukong Dan dengan pengisnya Ia mengatakan kalau kecepatan Wukong Tak akan ada gunanya di hadapan kekuatan absolutnya Raja Gila pun dengan brutal langsung menembakkan Tebasan-tebasan yang membapi buta Wukong yang tak bisa bergerak jelas terkena telah oleh serangan itu Tubuh Wukong kali ini benar-benar dikembur habis-habisan oleh Raja Gila Ledakan-ledakan itu pun terasa kuat hingga radius beberapa kilometer Suma jadi ketakutan melihat kekuatan ayahnya Dimana kekuatan seperti ini Bahkan ketiga Raja Asura lainnya tak akan mampu menahannya Akan tetapi menurut penilaian tetap gata Bahwa saat ini Sun Wukong baru saja akan bertindak serius Terlihat Raja Gila pun kini menebas dan mendorong Wukong dengan sangat kuat Wukong pun hanya bisa berteriak kesakitan Tapi tak disangka guys Tiba-tiba saja ekspresi Wukong berubah drastis Menjadi senyuan mengecek Dan ia mengatakan kalau tubuh King Kong Tak akan bisa dihancurkan Dan tiba-tiba Dengan tubuh kera raksasanya Kini Wukong benar-benar mengempaskan Raja Gila Setelah itu Wukong pun mendarat dengan santai sambil memutar-mutarkan tongkatnya Tubuhnya juga masih utuh dan tak mengalami luka sama sekali Raja Gila cukup terkejut dengan hal itu Ia pun jadi bertanya apakah ini merupakan kekuatan Wukong yang sebenarnya Tapi dengan entengnya Wukong menjawab kalau saat ini ia hanya mengeluarkan 10% dari kekuatannya Malah Wukong menantang balik agar Raja Gila segera mengeluarkan seluruh kekuatannya Raja Gila pun jadi tambah emosi Tanpa basa-basi Ia pun segera melesat maju Dan lagi-lagi Tabrakan kedua senjata pun kini terdengar sangat nyaring Saat ini mereka benar-benar saling memukul dengan sangat sengit Suma dan Tata Kata pun cukup takjub dengan duel kedua sosok kuat itu Mereka bisa merasakan kekuatan serangan dari Raja Gila berlahan-lahan meningkat Dan benar saja Wukong pun berlahan-lahan mulai kewalahan menangkis tebasan yang begitu kuat dari Raja Gila Hingga akhirnya Raja Gila benar-benar tak mau main-main lagi Ia lalu memutarkan tubuhnya seperti gasing untuk mengeluarkan tebasan amarah surat Seketika kini muncul sosok naga asura yang siap melumat Wukong Melihat hal itu Bukannya merasa takut Wukong malah merasa sangat senang Ia pun juga tak mau kalah dan segera mengeluarkan jurus spesialnya Tongkat Ruyinya yang lemparkan ke atas langit Seketika tongkat itu berubah menjadi tongkat dewa yang sangat besar dan berjalan turun Wukong pun lalu mengangkat tangannya dan berteriak Kuatan tongkat emas tanpa akhir Tongkat Raksasa itu kini meluncur dan mulai beradu dengan naga asura Tabrakan pun pecah dan mereka saling dorong-mendorong Tapi tak hanya itu Dari atas langit kini muncul beberapa tongkat emas Raksasa lagi yang akan mengujam Raja Gila Getaran pun semakin hebat Suma pun merasa kalau itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan Tata-tata pun jadi bertanya-tanya Apakah kedua sosok itu benar-benar akan bertarung sampai puncaknya Dan tiba-tiba saja Raja Gila yang murka kini mulai menebas tongkat emas Ruyi Wukong satu persatu Tanpa ampun yang menghancurkan tongkat Ruyi yang datang padanya Tapi tiba-tiba saja Tak disangka Sun Wukong datang dari sisi lain dan memukul Raja Gila Dengan sangat kuat dan mendorongnya hingga menghantamkan Raja Gila di dinding bukit disitu Kali ini Raja Gila benar-benar dibukul telak oleh Wukong Tapi tak disangka sekali lagi Raja Gila masih mampu untuk bangkit lagi Ia pun segera mendarat ke tanah dengan keras Sementara Wukong ini dengan santainya menantang Raja Gila untuk segera maju lagi Jelas provokasi itu membuat Raja Gila tanpa ragu untuk segera melesat maju Keduanya kini melesat maju dan mereka pun kini segera bertabrakan dengan keras Tabrakan kali ini menimbulkan ledakan yang lebih besar dari yang sebelumnya Sejauh ini pertempuran mereka masih berakhir imbang Dan sampai kapan mereka akan bertempur? Oke guys cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak kalau cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini akan terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh